Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu suka dengan iman, kalau kita punya iman dia suka, baca aja firman Tuhan, melihat iman mereka atau melihat iman dia, tergeraklah di Yesus, dia menghargai iman, dia menghargai kesetiaan, kalau kamu setia kena perkara kecil, mau akan kuberikan perkara besar, berarti kan dia happy dengan faithfulness, God love cheerful giver katakan, Tuhan suka orang yang memberi dengan sukacita, jadi kalau mau bergaul dengan Tuhan, jangan pelit, kalau dia suka orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan menghormati kerendahan hati, katanya gak suka dengan orang sombong, berarti dia menghormati kerendahan hati, dan ngapain juga saudara sombong kalau saudara jadi anak Tuhan, saudara harusnya jadi orang yang rendah hati, Tuhan adalah Tuhan yang mencintai keadilan, He love justice, kita juga harus cinta apa yang Tuhan cinta, Tuhan cinta, Tuhan senang dengan obedience, ketaatan, dikatakan obedience is better than sacrifice, jadi kita bisa, kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang dia hargai, apa yang dia tidak hargai, apa yang nilainya tinggi, dan apa yang tidak, sehingga kita juga tahu, apa yang menemukan dari dia, apa yang kita hargai dari dia, dan apa yang tidak kita hargai dari dia.